Halo ko friends, kita sedang ada soal nih, di mana soal ini merupakan soal terkait FPB. FPB atau juga disebut faktor persekutuan terbesar itu didapatkan dari perhitungan perkalian faktor prima yang sama dengan pangkat yang terkecil. Bisa dilihat pada soal ditanyakan FPB dari 20, 30, dan 60. Untuk menentukan FPB pada soal ini, kita akan menggunakan cara faktor-faktor prima dengan menggunakan bantuan pohon faktor. Yuk ko friends, kita kerjain soal ini bareng-bareng. Namun sebelum itu ko friends harus paham nih terkait apa itu bilangan prima. Bilangan prima adalah bilangan yang hanya habis dibagi dengan dirinya sendiri dan bilangan 1, di mana 1 itu bukan bilangan prima ya. Bilangan prima diantaranya terdiri atas 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, dan seterusnya. Langkah pertama untuk menyelesaikan soal ini, kita buat terlebih dahulu pohon faktor dari 20, 30, dan 60. Yuk ko friends, kita kerjain soal ini bareng-bareng. Kita akan buat terlebih dahulu pohon faktor dari 20. Caranya, 20 ini kita bagi terlebih dahulu dengan bilangan prima terkecil, di mana kita tahu bilangan prima terkecil yaitu 2. 20 dibagi 2, itu kan hasilnya 10. Nah, berarti 2-nya itu ditaruh sini, lalu 10-nya ditaruh sini. Kemudian bisa kita lihat, 10 ini kan bukan bilangan prima. Berarti ini pohon faktornya masih kita lanjutkan. 10 kita bagi lagi dengan bilangan prima terkecil yaitu 2, di mana 10 dibagi 2 adalah 5. Bisa kita lihat nih, 5 ini kan merupakan bilangan prima. Karena ini merupakan bilangan prima, maka pohon faktornya bisa kita hentikan sampai di sini. Selanjutnya, kita akan buat pohon faktor dari 30. Caranya hampir sama seperti sebelumnya. 30 kita bagi dengan bilangan prima terkecil yaitu 2, di mana 30 dibagi 2 adalah 15. Berarti 15-nya kita taruh sini. Kemudian bisa kita lihat, 15 ini kan bukan bilangan prima, berarti pohon faktornya masih kita lanjutkan. 15 kita bagi dengan bilangan prima terkecil. Namun sayangnya, 15 ini kan tidak habis dibagi dengan 2 yang ini. Maka dari itu, 15 kita bagi dengan bilangan prima terkecil selanjutnya yaitu 3, di mana 15 dibagi 3 adalah 5. Dan bisa kita lihat, 5 ini kan merupakan bilangan prima, maka pohon faktornya bisa kita hentikan sampai di sini. Berikutnya, kita akan buat pohon faktor untuk 60 yang ini. Caranya sama seperti yang sebelum-sebelumnya. 60 kita bagi dengan bilangan prima terkecil yaitu 2, di mana 60 dibagi 2 adalah 30. Bisa kita lihat, 30 ini kan bukan bilangan prima, maka dari itu 30 ini kita bagi lagi dengan bilangan prima terkecil yaitu 2, di mana 30 dibagi 2 adalah 15. Kemudian bisa kita lihat lagi, 15 ini kan bukan bilangan prima, maka dari itu 15 ini kita bagi lagi dengan bilangan prima terkecil. Karena 15 ini tidak habis dibagi dengan 2, makanya 15 ini kita bagi dengan 3 yang ini, di mana 15 dibagi 3 adalah 5. Karena 5 ini merupakan bilangan prima, maka pohon faktornya bisa kita hentikan sampai di sini. Ayo kita lanjut ke tahapan berikutnya. Setelah membuat pohon faktor, berikutnya kita tentukan faktorisasi prima dari 20, 30, dan 60. Untuk faktorisasi prima dari 20 yaitu 2 pangkat 2 dikali 5. Di mana nilai-nilai tersebut didapatkan dari pohon faktor, 2 pangkat 2. Ini kan bisa kita lihat pada pohon faktor, nilai 2 itu kan terdapat sebanyak 2. Jadinya 2 pangkat 2, kemudian 5 yang ini didapatkan dari nilai yang ini. Selanjutnya, untuk faktorisasi prima dari 30 yaitu 2 dikali 3 dikali 5. Dan yang terakhir, faktorisasi prima dari 60 yaitu 2 pangkat 2 dikali 3 dikali 5. Di mana 2 pangkat 2-nya didapatkan dari pada pohon faktor nilai 2. Ini kan terdapat sebanyak 2. Jadinya 2 pangkat 2, kemudian dikali 3, dan dikali 5. Tinggal dikit lagi nih. Yuk yuk tetap semangat ya. Untuk menentukan FPB berdasarkan definisi yang ini. Berarti kita tentukan faktor-faktor prima yang sama dengan pangkat yang terkecil. Bisa kita lihat dari faktorisasi prima yang ini, faktor prima yang terdapat pada 20, 30, dan 60 yaitu 2. 2 yang ini, serta 5 yang ini. Kita akan lihat terlebih dahulu untuk faktor prima 2 yang ini. Berdasarkan definisi yang ini, maka dari faktor prima 2 yang ini kita cari yang pangkatnya paling kecil. Di mana di antara 2 pangkat 2, 2 pangkat 1, atau 2, serta 2 pangkat 2 yang pangkatnya paling kecil yaitu 2 pangkat 1. Berarti 2 pangkat 1-nya bisa kita tuliskan di sini. Selanjutnya, 2 pangkat 1 ini kemudian kita kalikan dengan faktor prima lainnya yang terdapat pada 20, 30, dan 60, yaitu 5 yang ini. Dan bisa kita lihat, untuk faktor primanya 5 pada 20, 30, dan 60 ini memiliki pangkat yang sama, yaitu sama-sama memiliki pangkat 1. Berarti 5 pangkat 1 atau 5 bisa kita tuliskan di sini. Maka bisa kita hitung untuk FPB-nya, 2 pangkat 1 itu kan sama halnya dengan 2, kemudian dikali 5 pangkat 1 itu sama halnya dengan 5. 2 apabila dikali 5 hasilnya yaitu 10. Maka telah didapatkan faktor persekutuan terbesar atau FPB dari 20, 30, dan 60 adalah 10. Yeay, selesai sudah pembahasan kali ini. Tetap semangat belajarnya ya, kof friends!